Dinasher, sebentar, oke. Materi PPKN, materinya tentang peraturan di rumah dan di sekolah. Jadi, setiap rumah pasti punya peraturan. Dan setiap peraturan rumah itu selalu berbeda dengan peraturan rumah lainnya. Peraturan rumah itu yang dibuat sama siapa? Sama seluruh anggota keluarga. Oke, peraturan di rumah dan di sekolah. Peraturan di rumah itu dibuat oleh seluruh anggota keluarga. Anggota keluarga. Terus, yang mematuhinya siapa? Yang mematuhi itu dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga yang membuat. Terus, yang mematuhinya siapa? Seluruh anggota keluarga juga. Terus, kenapa? Kalau ada yang melanggar bagaimana, Bu? Biasanya anggota keluarga yang melanggar akan ditegur oleh anggota keluarga yang lain. Anggota keluarga itu siapa saja sih? Misalnya ada ayah, ada ibu, kakak, adik. Oke. Aturan dalam rumah dibuat agar tersipta apa? Agar tersipta hidup yang disiplin. Jadi, teman-teman hidupnya disiplin. Di rumah punya peraturan. Harus disiplin juga. Tidak hanya di sekolah, di rumah punya peraturan. Ya. Kenapa, Ilmira? Ya. Bu, nggak jelas suaranya, Bu. Coba, Ilmira, pindah dulu. Pindah. Apa, Bu? Pindah. Yang lain bisa dengar, tidak? Bisa. Coba, yang Ilmira pindah dari sinyalnya. Sinyalnya dari Ilmira. Oke, lanjut. Jika semua anggota melaksanakan peraturan akan tercipta suasana apa? Rukun dan damai. Tidak ada yang berantem biasanya. Terus semuanya baik-baik, rukun. Sama anggota keluarga yang lain. Begitupun ketika main di rumah teman. Karena setiap rumah itu punya peraturan yang berbeda. Kita harus mengikuti peraturan rumah itu. Kalau kita lagi main ke rumah teman, ya kita harus ikuti peraturan yang ada di rumah tersebut. Contoh, aturan di rumah. Ada bangun pagi. Teman-teman biasanya kalau ada yang sama ibunya ini harus bangun pagi. Bangun pagi jam berapa? Jam lima harus sudah bangun. Karena ada sholat subuh. Tidak boleh meninggalkan sholat subuh. Kalau saya jam setengah enam, Bu. Iya. Masih bisa ya saat subuh. Oke. Lanjut. Terus ada harus berbicara yang sopan. Biasanya kalau berbicara harusnya sopan ya, Nak. Tidak boleh berbicara yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalkan yang tidak bagus. Kayak bicara kotor. Terus bicara yang mengandung buan, binatang-binatang. Itu biasanya enggak boleh menaati nasihat ayah dan bunda. Nih, pasti nih. Harus dengerin bunda ya, dengerin ibu ya, gitu. Terus rukun bersama kakak adik. Nih. Yang baik sama kakaknya jangan berantem mulu. Yang baik sama adiknya jangan berantem mulu, gitu. Ini contoh peraturan di rumah. Ada lagi, misalkan. Contoh lagi. Harus memerapikan tempat tidur. Setelah bangun tidur. Misalkan ada di rumahnya yang seperti itu. Boleh. Terus ada lagi, misalkan. Kalau mandi jam berapa? Kalau mandi pagi. Belum jam 6 harus mandi pagi atau jam 6? Oh, enggak jelas. Enggak jelas. Udah jelas belum, Ilmira? Jelas. Coba di luar, Il. Coba di luar. Enggak jelas juga ya? Yang lain jelas katanya. Kenapa? Ilmira, enggak jelas katanya suara Bu Ina. Yang lain jelas kan ya? Jelas. Oke. Jelas. Jadi, peraturan rumah itu banyak ya, Naya? Tidak hanya yang ini, hanya contoh yang Bu Ina berikan. Banyak. Contohnya banyak peraturan yang lain. Dan biasanya setiap peraturan di rumah itu berbeda. Setiap rumah itu punya peraturan masing-masing. Nah, makanya kenapa di LK-nya? Coba diskusikan dengan orang tuamu. Jadi, nanti sebelum mengerjakan, coba tanya sama orang tuanya. Boleh kalau ada ibu sama ibu. Boleh kalau ada kakak sama kakak atau sama adik. Jadi, peraturan di rumah itu ada apa aja ya? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kira-kira apa nih? Kalau sama ibu harus begini, begini, begini. Misalkan, kalau keluar rumah, yang jahida harus pakai kerudung. Nah, boleh ditulis. Atau misalkan, abis bangun tidur, harus mandi dulu, bersihin kamar, baru boleh makan. Nah, itu termasuk peraturan juga. Terus kalau makan, misalkan harus baca doa dulu. Atau makan di ruang makan. Tidak boleh di kamar. Nah, itu termasuk peraturan juga. Ya. Coba nanti ngobrol. Diskusi itu apa sih? Diskusi itu tuh, teman-teman itu bicara bareng-bareng. Kalau ada ayah sama ayahnya, sama ibunya, sama kakaknya, sama adiknya. Bareng-bareng ngumpul. Peraturan di rumah tuh ada apa aja, gitu. Kalau memang yang ada di rumah sih apa aja. Kalau hanya ibu, ya ibu boleh. Kalau cuma ada ibunya. Kalau ada kakaknya, boleh sama kakaknya, ya. Oke, lanjut. Sekarang, contoh aturan di sekolah. Nah, ini biasanya sih teman-teman sudah paham ya. Contoh aturan di sekolah itu. Contohnya nih, berpakaian seragam rapi dan sopan. Pastinya kalau teman-teman masuk sekolah harus pakai seragam. Dan seragamnya harus rapi, harus sopan. Ya, rapi itu bagaimana? Rapi itu berarti lengkap juga semuanya. Kerudungnya, terutama mujahid. Biasanya suka lupa pakai rompi. Terus mujahidah, harus kakinya dipakai atau tidak. Tuh, rapi dan sopan. Terus yang kedua, menaati nasehat yang diberikan oleh bapak ibu guru. Nah, ini masuk peraturan. Jadi, kalau bapak guru sedang menasehati, ya harus ditaati. Terus yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan baik. Nah, ini. Jadi, kalau teman-teman lagi belajar, di sekolah, kalau di kelas nih biasanya, tolong dengarkan ibu guru yang sedang mengajar. Mengajar ibu guru yang sedang menjelaskan pelajaran di depan. Biasanya suka ada yang ngobrol atau ada yang sibuk sendiri, ya. Ada yang gambar-gambar, tuh gak dengerin penjelasannya ibu guru. Akhirnya, saat dikasih LK, bingung. Ini apa ya? Gimana ya ngerjainnya? Padahal tadi ibu gurunya udah ngomong sana-sini, ya. Udah di depan tuh udah ngejelasin. Tapi karena gak fokus, gak mendengarkan, tidak melihat kebapan tulis, jadinya tidak paham. Nah, ini ya. Lanjut. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Jadi, kalau ada sampah, langsung dibuang ke tong sampah. Sampah siapapun. Kalau teman-teman ketemu sama sampah, walaupun bukan sampahnya teman-teman, silakan langsung dibuang ke tong. Oh, gak dengeran. Gak kedengeran. Coba, itunya diklik dulu, sayang. Yang gambar mikrofonnya diklik, coba. Sudah, Imira? Oke. Lanjut ya. Imira, sudah ya? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, lanjut. Tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, ini nih. Kenapa? Biasanya semua ada. Sudah. Imira, sudah. Ngantuk, Bu. Siapa itu yang ngantuk? Tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Jadi, kalau ada yang belajar, jangan suka digangguin. Jangan diajak main. Jangan berisik. Kerjakan LK-nya masing-masing. Kalau sudah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Tidak berlarian. Berjalan di area sekolah. Berbicara dengan sopan. Nah, ini nih. Berbicara dengan sopan. Sama Bu Guru, sama Pak Guru, sama teman sebaya, sama adek kelas. Sekarang kan belum punya adek kelas nih. Terus sama kakak kelas. Bicaranya harus sopan. Aturan itu dibuat untuk apa sih? Untuk menciptakan ketertiban. Biar tertib. Tidak bercanda. Semuanya rapi menggunakan seragam kalau di sekolah. Jika tidak ada aturan, maka apa yang terjadi? Terjadinya kekacauan. Jadi, kacau semua. Coba kalau ada peraturan di rumahnya, eh peraturan di sekolah, misalkan tidak ada peraturan berjalan di sekolah. Kalau semuanya berlari bagaimana? Semuanya tabrakan kan? Nah, makanya ada peraturan berjalan di sekolah, di area sekolah. Dimanapun, silakan berjalan. Terus kalau ada yang terlambat. Kalau semuanya siswa terlambat, terus belajarnya kapan? Ya, makanya ada peraturan. Datang tepat waktu. Sekolah punya waktu jam 7 sudah masuk. Berarti teman-teman datang ke sekolah jam di bawah jam 7. Jam 7 kurang, setengah 7 sudah di sekolah. Karena kalau terlambat, semuanya siswanya terlambat, terus belajarnya kapan? Ya kan? Nah, itu kalau tidak ada peraturan, maka semuanya akan terjadi kekacauan. Jadi, kacau semuanya. Oke. Nanti di LK-nya, untuk yang LK selanjutnya itu ada, tulislah peraturan di sekolahmu. Silakan tulis peraturan di sekolah yang teman-teman ingat. Boleh dilihat lagi. Ingat kalau sekolah itu harus ngapain? Harus bagaimana kalau di sekolah? Lima saja tuh. Lanjut, bahasa Indonesia. Tentang wujud benda. Materinya wujud benda. Wujud benda itu ada tiga. Ada apa aja? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat itu apa sih, Bu? Benda yang memiliki bentuk dan ukurannya tetap. Contohnya, kelereng, batu, pensil. Gampangnya, teman-teman, kalau benda padat itu dia keras. Benda padat itu keras. Bisa dipegang. Ukurannya tetap. Bentuknya selalu tetap. Kalau pensil, tetap menjadi pensil. Tidak berubah. Kalau batu itu tetap jadi batu. Tidak bisa batu berubah. Keras. Biasanya keras. Terus kalau benda cair. Benda cair itu apa, Bu? Bentuknya sesuai dengan wadahnya. Wadah itu apa? Sesuai tempatnya. Sesuai sama tempatnya. Contoh, sirup dalam botol. Kalau sirup dimasukkan ke dalam botol, ya dia bentuknya, sirupnya seperti botol. Tapi kalau dia sirup ditaruh di gelas, maka bentuknya seperti gelas. Jadi bisa berubah-berubah. Teh dalam gelas, air minum dalam cangkir. Air minum juga ada kan yang dalam botol? Ada. Ada. Berarti kan dia bisa bentuknya berubah sesuai sama tempatnya. Dan dia biasanya basah kalau benda cair itu basah. Aku ingin tambahin. Basah. Air basah nggak? Iya. Sirup basah. Iya, sirup juga basah. Lanjut lagi. Benda gas. Dia tidak terlihat. Kata kuncinya, dia tidak terlihat. Bentuknya sesuai dengan tempatnya. Sama kayak cair, bentuknya sesuai dengan tempatnya. Tapi yang paling gampang diingat adalah tidak terlihat. Ada yang pernah lihat gas? Ada, sayang. Gagaimana? Lihatnya. Contoh. udara dalam balon. Ada yang lihat? Di dalam balon itu ada udara. Kelihatan nggak udaranya? Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Kelihatan nggak? Nggak ya? Bahan sepeda. Kalau sepedanya suka kempes. Kan di... Mumpah. Kelihatan nggak? Udaranya itu masuk ke bahan sepeda. Warnanya apa? Baunya apa? Ilmira mungkin sinyalnya, sayang, kamu. Nggak jelas karena sinyal. Karena yang lain jelas, sayang. Bu, nggak jelas. Mana? Saya jelas, Bu. Iya. Ilmira... Bo, nggak jelas sinyalnya, Bu. Ya, coba Ilmira pindah. Pindah. Ilmiranya pindah. Jadi lebih jelas. Oke, lanjut lagi ya. Kantong plastik yang ditiup. Kira-kira kalau kantong plastik yang ditiup, kantong plastiknya warnanya bening. Kelihatan nggak? Ada gasnya. Ada warnanya nggak gasnya? Ada bentuknya nggak? Tidak. Ya, berarti benda gas itu tidak. Terlihat. Contohnya benda gas itu ada di balon, ada di sepeda, di ban sepeda maksudnya. Di ban sepeda, ada di kantong plastik yang ditiup. Ada di gas. Ya, ada di tabung gas. Di tabung gas, sayang. Di benda cair, contoh. Di dalam gas ini ada sirup. Ya, kalau sirupnya ini ditaruh di botol, maka dia bentuknya seperti botol. Jadi bentuknya itu berubah. Dan lihat, dia basah nggak kalau dipegang? Benda cair, pasti basah. Dan di atas, ini ada udara. Jadi yang dilihat tuh udaranya, yang di dalamnya. Udara di dalam balon. Bukan balonnya yang benda gas. Ya, tapi udara yang di dalam balon. Terus ini ada... Ini ada benda padat. Ini boneka ya. Maksudnya dia benda padat. Karena dia keras. Ya, walaupun dia bisa dipegang, terus penyek gitu ya. Tapi dia bendanya keras. Basah nggak benda padat? Nggak. Boneka basah nggak kalau dipegang? Maksudnya bonekanya lagi dicuci. Itu basah. Tapi kalau itu boneka tidak asah. Terus bisa dilihat nggak? Bisa. Ini boneka. Dalamnya kapas. Kapas bisa dilihat? Bisa. Oke. Es krim bisa mencair. Siapa yang suka makan es krim? Sayang. Saya mencairkan ya. Kalau makan es krim suka ada yang belepotan. Suka ada yang jatuh ke bawah seperti air. Nah, es krim bisa mencair. Es merupakan benda padat. Iya nggak? Es batu pernah lihat? Padatnya. 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 Iya. Es akan mencair wujud. Jika terkena panas. Kalau es batu udah dikeluarin lama dari kulkas. Maka dia akan mencair. Tidak jelas kulkanya. Oke. Iya. Nanti kita lihat recordnya. Nggak apa-apa ya, Naya. Nggak? Lihat ini. Lihat. Yang Bu Hina share aja. Nih, kan. Bisa kesehatan. Oke. Perubahan es menjadi air dinamakan mencair. Kalau es itu padat. Kenapa disebut benda padat? Karena dia keras. Ya. Kalau es kan keras, Kak. Nah. Terus. Kalau dia menjadi air dinamakan mencair namanya. Dia berubah wujud. Ya. Berubah. Ingat. Esnya baru satu. Baru dinamakan mencair. Ya. Lalu es yang mencair dapat mencair. Lalu es yang mencair dapat mencair lagi. Benar. Tolong di mute dulu sayang. Yang lain. Esnya itu mengeras kalau dia dimasukin lagi. S-nya itu mengeras kalau dia dimasukin lagi. Itu. Kemana? Ke. Kulkas. Astagfirullah. Simpanlah air dalam lemari pendingin atau kulkas. Maka yang tadinya mencair esnya jadi berubah lagi jadi es. Tadinya kan tuh di. Kalau es batu kan pakai plastik ya. Itu kan isinya air. Nah. Terus. Ditaruh lagi di lemari es atau di kulkas. Dia bisa mengeras lagi jadi es lagi. Nah. Itu disebutnya membeku. Ya. Kalau berubah wujud. Itu yang tadinya air jadi es disebutnya beku atau membeku. Ingat. Oh air. Tadinya air terus jadi es. Wah. Jadi padat nih. Oh jadi membeku. Ini esnya udah beku nih. Biasanya suka gitu kan teman-teman bicaranya. Nah. Itu namanya membeku. Kalau esnya sudah lama di luar. Tadi teman-teman ambil es. Es batu di dalam kulkas. Terus dipegang lama atau ditaruh dulu aja di tempat minum. Terus sama lama kok esnya nggak ada ya. Nah. Itu dia menjadi air. Nah. Menjadi air disebutnya mencair. Ya. Ingat. Kalau dia jadi air disebutnya mencair. Kalau dia jadi es disebutnya membeku. Kalau padat jadinya membeku. Ya. Oke. Bu Ina mau tanya. Kemarin. Yang kemarin sudah bisa menjawab. Gantian dulu sama yang belum menjawab. Pertanyaan Bu Ina. Ya. Bu Ina mau tanya. Kalau buku. Buku itu benda padat, benda cair, atau benda gas. Silahkan sebut nama. Mutenya dibuka. Mutenya dibuka. Mutenya dibuka. Sudah. Siapa? Sudah. Sudah. Sebut nama. Sebut nama. Yang kemarin sudah, gantian dulu. Kasih teman yang lain. Mutenya. Bu. Iya. Siapa? Abit. Oh, Abit. Iya, Abit. Kalau buku bentuknya apa, Abit? Benda padat. Betul. Benda padat. Kenapa benda padat? Karena? Karena. Iya. Basah enggak bukunya? Enggak. Enggak. Berarti dia? Buki sampelot basah. Iya. Iya. Dia benda padat. Dia enggak basah. Dia basah kalau kena air. Tapi enggak jadi benda padat lagi. Terus. Oke. Terima kasih, Abit. Sudah betul bentuknya benda padat. Dan dia tidak berubah ya. Dia tidak berubah bentuknya. Terus. Bu Hina tanya lagi. Kalau. Meja. Siapa yang bisa jawab? Meja itu bentuknya apa? Bisa jawab. Buka mute-nya. Sebut nama. Meja. Siapa yang bisa jawab? Meja. 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 Bentuknya apa meja? Oke, boleh. Siapa yang bisa? Enggak ada yang jawab. Boleh yang kemarin? Boleh jawab. Boleh. Meja itu benda padat. Boleh. Boleh. Iya, benda padat. Karena dia keras. Meja keras kan? Enggak ada meja yang lembek kan? Yang basah. Kalau dia ada air. Tapi tetap keras kan? Walaupun ada tumpahan air, tetap keras. Oke. Kalau. Ini seminggu. Sirup. Itu benda apa sirup? Cair. Cair. Betul. Karena kenapa? Sirup itu dia basah kan? Minyak. Dia bentuknya cair. Kalau minyak. Minyak itu benda apa? Minyak. Cair juga. Cair juga. Kalau Bu Hina tanya, udara yang ada di ban sepeda, itu bentuknya apa? Gas. Gas. Gak. Betul. Sudah paham ya berarti ya? Tahu. Oke. Hari ini mengerjakan tadi, jangan lupa diskusi sama orang tuanya tentang peraturan di rumah. Terus ada menulis tentang aturan di sekolah, lima kajah. Terus jangan lupa, bahasa Indonesia-nya nih ada satu sampai enam ya. Satunya sudah dicontohkan, mengerjakan seperti apa. Minimal bentuk cair dan bentuk gas satu. Harus ada. Tidak semuanya padat. Harus ada bentuk cair dan bentuk gas. Minimal satu. Jangan lagi ya, Bu. Mana? Pasar lagi, Bu. Iya. Mau dipadat? Iya. Benda padat. Mau benda cairnya dua, boleh. Minimal satu. Kalau minimal itu paling sedikit. Paling sedikit satu. Harus ada benda cair dan bentuk gasnya. Yang ada di rumah aja ya, teman-teman. Tulislah sampai enam, Bu, bendanya. Ya, kan ini ada sampai enam. Dilihat dong di selanjutnya. Di halaman selanjutnya ada lagi, sayang. Dilihat lagi. Masih tuh. Bu, yang ini, Bu. Sebut nama, biar Bu Inang nggak bingung ini. Oh, Latifah. Ya, itu masih lanjutannya, Latifah. Ini masih lanjutannya nih. Lanjutannya yang tadi. Ya. Lanjutannya yang ini nih. Masih lanjutan dari yang tadi. Boleh berapa aja? Ya, boleh. Kan sampai enam, sayang. Nih, sampai sini. Mengerjakannya. Oh. Lanjut. Tulislah wujud benda di bawah ini sesuai dengan gambar. Dilihat gambarnya. Nomor dua dan tiga yang dilihat. Gambar dan isinya. Dilihat. Balon itu yang dilihat isinya. Ini botol minyak yang dilihat di dalamnya. Minyaknya itu benda apa? Ini di sini. Benda cair, padat, gas. Ya. Terus di sininya. Ini bendanya tadi gimana? Kalau benda cair itu gimana tadi? Tetap atau tidak? Kalau benda gas, tetap atau tidak bentuknya? Ya. Ini. Kulisan sudah ada di rangkuman sini nih. Rangkuman sini nanti dilihat, dibaca. Sama yang tadi Bu Inang kasih clue. Kalau benda cair itu dia bentuknya berubah. Kalau benda gas juga berubah. Mengikuti tempatnya. Kalau benda padat tidak berubah. Terus jawablah pertanyaan di bawah ini. Mencair adalah, tadi sudah kita bahas. Mencair itu apa? Ya. Ditulis dengan yang rapi tulisannya. Dilihat tuh ada tandanya di sini nih. Ini berarti menulisnya di sini. Di kolom ini. Ya. Terus membeku adalah, membeku itu apa tadi? Boleh pakai bahasa sendiri. Ingat, kalau M huruf besar berarti sampai ujung atas. Kalau ada huruf Y atau G yang kebawah berarti sampai bawah. Kalau ada huruf yang ada tiangnya, ini kayak D ada tiangnya bersampai atas. Jadi menulisnya yang rapi ya, teman-teman. Iya, Bu. Ya. Silahkan kerjakan dengan baik. Tidak terburu-buru. Yang penting tulisannya rapi. Ya. Oke. Semuanya paham? Paham. Paham. Terima kasih. Oke. Sayang-anggung. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.